Ratusan calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen Jakarta untuk berlibur keluar kota dan mudik ke kampung halaman. Sejak Kamis pagi, ratusan calon penumpang memadati ruang tunggu stasiun Pasar Senen. Hari ini tercatat sudah 22 ribu penumpang yang diberangkatkan untuk tujuan favorit, yaitu Jakarta dan Malang. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 menyediakan 22 kereta tambahan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lonjakan penumpang dalam masa libur cuti bersama diperkirakan terjadi pada hari Minggu. Lonjakan penumpang yang akan bepergian juga terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggarang, Banten. Penumpang yang akan bepergian ke luar negeri, khususnya Singapura, diharapkan waspada karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Singapura. Hanya dalam sepekan, kasus COVID-19 melonjak hampir dua kali lipat dan kini mencapai 25.900 kasus. Gelombang kasus COVID-19 di Singapura diprediksi terjadi empat pekan lagi. Gelombang baru COVID-19 yang kini kembali melanda Singapura didominasi varian KP1 dan KP2. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyatakan, karena frekuensi warga Indonesia ke Singapura tinggi, varian COVID-19 KP dapat cepat menyebar ke Indonesia. Kesehatan Budi Sadikin menyatakan, karena frekuensi warga Indonesia. Terima kasih telah menonton!